Akibat tidak mendapatkan trip mengakut karnel atau cangkang sawit, belasan sopir truk melakukan aksi damai di jalan menuju pelabuhan samudera. Mereka memprotes dengan perusahaan karnel yang tidak memberikan peluang kepada sopir lokal. Para sopir menuding perusahaan pilih kasih dan lebih mengutamakan sopir dan kendaraan dari luar tanjap tim untuk mengakut karnel dari pelabuhan samudera ke sejumlah pabrik kelapa sawit yang ada di Jambi. Aksi damai yang dilakukan oleh para sopir ini diawasi langsung oleh pihak kepolisian dan Kesbang Polin Mas Tanjap Tim. Mereka mengakui sudah lama mengajukan permintaan agar anggutan lokal diakomodir, namun belum juga disetujui. Mereka mengancam akan mendatangkan masa yang lebih besar jika permintaan tidak disetujui oleh pihak perusahaan. Cuma minta keadilan mas, karena sebagai putra daerah kami tidak dipakai untuk menganggut karnel dari samudera untuk bawa ke pabrik. Selama ini yang menggunakan angkutan karnel siapa Pak? Selama ini, maksudnya kontraktornya gitu? Iya. Kontraktornya siapa? Kontraktor Pak Usman. Pak Usman. Yang jelas kita tidak dikasih tempat ya? Betul. Jadi harapan kita seperti apa? Harapan kita? Diakomodir ya? Ya, harapan kita supaya kita sama-sama dikasih muatan gitu. Orang itu kerja, kita itu kerja, bukan jadi penonton saja mas.